cara budaya cacik sutra dengan alternatif selain ampas tahu fermentasi dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya Herdi Santo Salam Merah Menggoda dan Salam Satu Media Salam Sehat Selalu buat kita semua saya berharap kabar-kabar subscriberku semua dimanapun berada selalu sehat walafiat dan selalu lancar amin ya Allah ya robah alamin budidaya cacing sutra dinampan dengan ampas tahu fermentasi itu sudah biasa ya kali ini saya akan kasih tahu buat sahabat-sahabat semua secara budidaya budidaya cacing sutra dengan alternatif alternatif selain ampas tahu fermentasi dengan apa? yakni dengan habitat aslinya yaitu adalah lumpur tapi ini ya lumpur yang akan saya menempatkan untuk budidaya cacing sutra dinampan ini adalah lumpur yang sudah saya fermentasi secara ini sebenarnya jauh lebih murah dari cara budidaya cacing sutra dengan ampas tahu fermentasi kalau ampas tahu kan sudah pasti kita harus beli tapi kalau lumpur setidaknya adalah yang gratis ya pasti ada yang gratis satu ember atau satu tong insya Allah kita bisa mendapatkannya tujuan saya memperimentasikan lumpur tersebut yaitu agar saya terbebas dari patogen-patogen atau bakteri-bakteri jahat tidak hanya itu lumpur yang saya fermentasi itu lumpur yang sudah saya capurkan dengan bahan-bahan lain sehingga kandungan lumpur tersebut bisa memperkaya makanan untuk cacing sutra atau nutrisi buat si cacing sutranya oke Alhamdulillah sebenarnya yang pakai lumpur ini sudah saya coba ya dari tahun 2019 tahun 2021 kembali juga saya coba kembali ya tapi dengan nampan yang agak tinggi ini nih ini nampannya agak tinggi dan lumpurnya ya lumpurnya juga tebal kali ini ada yang berbeda sebenarnya lumpurnya tidak akan saya kasih ketebalan yang tinggi melainkan saya akan kasih lumpur tersebut dengan ketebalan seperti yang sudah saya praktekan dengan ampas tahu fermentasi jadi tidak memakan banyak lumpur ya dan Alhamdulillah hasilnya memang itu hampir sama dengan ampas tahu fermentasi oke dan ini contoh nih contoh budidaya budidaya cacing sutra dengan lumpur yang sudah di fermentasi dan ketinggian lumpur disamakan dengan ketinggian yang sudah saya praktekan dengan ampas tahu fermentasi oke tuh merah-merah ya tapi salahnya saya memanfaatkan dengan nampan yang agak tinggi nah kali ini dengan nampan yang agak pendek seperti nampan yang sering saya gunakan untuk budidaya cacing sutra dengan ampas tahu fermentasi seperti ini ya dan itu sudah saya siapkan nampannya dan nampan yang satu sudah saya isi dengan lumpur kita akan melihat ketebalan lumpurnya berapa setimeter oke yang jelas tidak akan saya kasih tebal-tebal karena lumpur ini sudah saya campurkan dengan bahan-bahan yang lain lalu saya fermentasi jadi tujuan fermentasi itu satu untuk menghindari dari bakteri jahat kedua untuk memperkaya kandungan nutrisi yang ada di lumpur tersebut oke sekarang lanjut saja bagaimana tutorial budidaya cacing sutra dengan lumpur yang sudah diperimentasi dan berapa ketinggiannya mari kita bahas sama-sama oke sekarang lanjut saja untuk ambil lumpur yang sudah diperimentasinya nah ini dia ya ini lumpur yang sudah diperimentasi oke kita akan lihat sama-sama nih ya tuh penampakannya seperti ini nih lumpur yang sudah saya fermentasi tidak seperti ampas tahu yang memang sangat kuat sekali ya bau asemnya kalau dengan lumpur bau asemnya tidak terlalu kuat oke untuk video selanjutnya akan saya berikan tutorial bagaimana cara mempermentasikan lumpur untuk budidaya cacing sutra di nampan oke saya akan ambil dulu ini lumpurnya sangat kental sekali ya tuh lumpurnya kental sekali oke cukup kita tutup kembali tuh itu ada wap-wapnya ya ini tandanya proses experimentasi terus berlangsung dan ini juga sama tapi ini juga harus kita buang ya dengan cara dilap dengan kain yang tering oke nah ini nih penampakan lumpur yang sudah di fermentasi jujur saja ini baru fermentasinya sekitar 5 harian biasanya semakin lama ini lumpur di fermentasi akan semakin bagus biasanya ya seperti ampas tau fermentasi semakin lama semakin bagus oke dan ini sudah saya kasih lumpur dan ini belum saya kasih lumpur tujuannya untuk tutorial atau cara budidaya setting sutra dengan fermentasi lumpur di nampan dan ini juga ya akan saya kasih lumpur ini dia lur nampan yang sudah saya kasih lumpur tuh kalau dihitung ini sekitar 1 genggam setengah lumpurnya 1 genggam setengah per nampan tuh ini sudah mengendap seperti ini ya dan lumpurnya ini memang sangat kental sekali tidak hancur tuh coba perhatikan ya ada yang tidak hancur sekarang lanjut saja untuk cara budidayanya perhatikan ya kalau bisa ini airnya itu harus dikecilkan seperti saya ini agar nanti lumpurnya itu tidak banyak yang keluar oke sekarang lanjut saja ini karena lumpurnya bekas kolam jadi ada sisa dari dedaunan tapi dedaunan yang di kolam ini juga sebenarnya diferimentasi semakin lama dedaunan ini akan hancur dan menurut saya juga ini akan bagus ya kalau sudah diorei oleh bakteri itu akan menjadi makanan buat teti sutra kita biasa taburkan seperti ini ya lihatnya kita mendebar ampas tahu fermentasi oke jadi gak usah tebal-tebal ya gak usah tebal-tebal nah seperti ini oke setelah kita tebarkan lumpur kita diamkan dulu selama kurang lebih setengah jam atau 30 menit nah seperti contoh ini ini sudah mengendap setelah mengendap seperti ini baru kita tebar bibit cacing sutra diusahakan nih saran buat sahabat-sahabat semua mendebar bibit cacing sutra itu bibitnya harus ukurannya agak gede-gede ya atau bibit yang sudah berumur di atas 3 bulan nah ini nih contoh ini ya ini saya akan ambil yang ukurannya cukup gede sekali itu ukurannya cukup jumbo-jumbo oke kita tebarkan disini ini mungkin sekitar 80 milian ya dan saya akan kasih starter cacing sutra nya 150 mili saja eh ambil lagi nah kita tebarkan untuk cara fermentasi lumpurnya dan untuk cara memberi makannya nanti insya Allah akan saya bahas di konten selanjutnya tuh sebentar saja saya tinggal cacing sutra nya ada yang sudah masuk ke lumpur itu tandanya cacing sutra cepat beradaptasi oh keren sekali mantap pokoknya kalau sudah agak mengendap boleh kita buka nih penutupnya ya ini saya pakai baut lalu kita sumpal agar airnya tuh tidak terlalu deras masuk ke nampang saya akan coba perlihatkan dulu buat sahabat-sahabat semua ya yang sudah saya lakukan ini ini yang pakai lumpur saya akan ambil oh lumpurnya ini ya tebalnya bukan tebal dari lumpur tapi tebal dari cacing sutra coba perhatikan ini ini cacing sutra semua ini tuh ini benar-benar sangat bagus sekali ya ada yang pakai lumpur tanpa fermentasi yang ini nah ini kalau ini ketebalannya sangat tinggi sekali sekitar 5 sampai 8 cm ini anak-anaknya banyak sekali jadi ini yang tebalnya itu cuma di permukaannya saja yang tebalnya tapi yang di dalamnya tuh lumpur semua jadi tidak ada cacing sutra mungkin karena memang terlalu tebal ya dan tidak di fermentasi jadi yang dikromunin oleh cacing sutra yaitu bagian yang atasnya saja atas lumpurnya maksudnya ya ini ini cacing ini oke oke semuanya jadi itu ya cara yang mudah ideya cacing sutra dengan lumpur yang sudah di fermentasi mudah-mudahan cara ini bisa menjadi alternatif selain dengan ampas tau fermentasi oke semoga video ini memberikan inspirasi dan semangat serta bermanfaat buat sahabat-sahabat semua salam satu media salam merah menggoda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pokoknya semakin josh mantap selamat menikmati selamat menikmati